Halo teman-teman peserta kelas digital marketing 101 lanjut lagi ya ke materi berikutnya yaitu di materi ke-27 ya ya di bagian sini, our work kita akan ganti menjadi peserta kursus ya kemarin kita sudah ditestimoni, sekarang di bagian ini, seperti biasa langsung ke wp-admin oke lanjut laman semua laman oke lanjut edit dengan elementor lanjut nah disini ya, our work diganti hit tanda pensil ayo maaf ya teman-teman, ini sinyalnya di klik lama, bermuncul oke, peserta kursus kemudian di bagian portfolio nya, kita ganti ya disini ada sekitar 10 ya, 10 gambar kita akan samakan aja nah, klik item 1 nanti ukuran gambarnya sesuaikan ya, gambar teman-teman oke, di klik gambarnya ya untuk mengganti lihat dulu ukurannya sebelum kita sediakan gambarnya ini ya, 640 x 426 oke, kita siapkan dulu gambarnya ya misalnya kita bikin di kanva ya sesuai sama ukuran yang tadi klik design kemudian pilihan custom ya custom dimension 640 x 426 640 pixel 246 pixel baru di klik design ya contoh ya teman-teman teman-teman bisa langsung resep gambarnya atau bisa di photoshop atau bisa bikin juga di kanva karena saya mau ambil bahan-bahan dari foto teman-teman melalui whatsapp yang mana fotonya kotak saya perlu dulu bikin background ya untuk ukuran agak persegi panjang ya 640 x 426 ini salah ya 426 rule click design oke, kemudian kita upload background-nya ya kemudian misalnya background-nya ini dia ya akan terlihat terlihat ini kita tarik Diceni ini kalau kilang lho aku lho 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 labeled lho 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 Se lho Atau yang set dulu ya teman-teman ya elemen ya Ini di user Baru Ditarik ya Oke warga Lepas ya Kemudian kita kasih overlay Overlay Sesuai dengan warna merek kita ya teman-teman Misalnya brand saya warnanya merah Merah agak Club Kemudian kita kasih Play Oke seperti itu Baru tinggal Masukkan lagi foto-fotonya ya Teman-teman yang kotak Kotak mungkin segini kali ya 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 Oke baru yang belakang ini Dikelap-gelapin aja ya Oke Oke teman-teman setelah bahan-bahannya siap tinggal upload Kemudian klik bagian atas upload and images image Kemudian Kemudian kita cari agak bahannya Dan kita akan masukkan sepuluh ya Satu-satu dulu Pak Chandra dulu Oke Kita upload semuanya dulu aja teman-teman ya Sampai sepuluh ya Tergantung kebutuhan teman-teman nanti Oke Oke Sepuluh-sepuluhnya sudah ada Kita satu-satu dulu ya Tarik ke dalam Oke Kemudian tinggal di Download ya Download Oke kita klik download Download Oke Kemudian Tunggu hasilnya ya Tinggal ganti nama Klik tanda panah Showing folder Kemudian ganti nama ya Rename Klik F2 Atau klik kanan Rename Baru peserta Satu Ya Seperti itu Kemudian Dihapus lagi Lalu masukin ya Selanjutnya Nah Baru ulangi langkahnya ya Download Nah Sama yang tadi baru dihapus lagi ya Kemudian Ditarik lagi Kemudian Di pojok kanan atas Publish Ada tanda panah Download Sampai Semua bahan ya Seperti itu ya Teman-teman Oke Setelah semua selesai Di Bingkai Atau disesuaikan ukurannya Kita Balik ya Ke Wp Admin Oke Diklik Kemudian Kita Unggah ya Ini di Burkas Nah Mulai dari Peserta Satu Oke Kemudian Serta Satu Taruh di Insert ya Oke Setelah itu disini Nama Projectnya ya Misalnya nama Pesertanya disini Pak Chandra Kemudian Nah dia Di bagian apa Nanti kan disini ada tiga nih Ada Science Art Kreatif Kita bisa ganti Misalnya untuk kebutuhan kita Bisa misalnya Alumni Atau peserta sekarang Serta baru Atau bisa juga Dibagi Berartakan Subjeknya Misalnya disini Digital Marketing Disini Website Disini Toko Online Misalnya Pak Chandra Kita masukkan Digital Marketing ya Oke Kalau ada linknya Diarahkan ke Webnya Pak Chandra Atau social media Tinggal dimasukkan Disini Seperti itu Kemudian Lanjut ke item 2 Sama Caranya sama ya Teman-teman Tinggal ganti Kita Unggah lagi Berkasnya Pilih Berkas Kemudian Cari gambarnya Di komputer lokal Serta 2 Kemudian Alternative Textnya Diisi Baru nanti Insert Media Oke ya Oke Kemudian Project Title Misalnya disini Pak Asnawi Nah Untuk filter termnya ini Untuk filter term ini Nanti Yang disini ya Untuk Di bagian ini Jadi Nanti kita akan Masang Web Sama toko online Yang tiga Ini Science Creative Art Bawaannya Kita Kan ganti ya Caranya tinggal Ganti-ganti aja Art Isi disini ya Di kolomnya Filter termnya Oke Kemudian Diganti disini Website ya Misalnya Pak Asnawi adalah Serta Kelas Website Setelah itu Bisa di Update ya Untuk Menyimpan Projectnya Lakukan hal Yang sama Untuk Yang berikutnya Item 3 Sampai 10 Oke Jika item 10 Sudah Selesai Bisa langsung Di update ya Kalau mau nambah Tambahkan item Atau bisa Di Copy Cuma Jangan terlalu banyak Ya teman-teman Di halaman depan Nanti Akan berat Lo ringnya Kalau memang Memperlihatkan Lebih banyak lagi Tinggal nambah Tombol serangkapnya Dan bikinkan Halaman Baru Oke ya teman-teman Kita update Kita lihat Hasilnya ya Teman-teman Bisa langsung Keluar Dari Elementor ini Atau Bisa juga Melihat dulu Di Halaman Preview ya Halaman Learnnya ya Livenya ya Tinggal di Reload Direfresh Atau Disegarkan Browsernya Kita lihat Seperti apa Perubahannya Nah Masih loading ya Teman-teman Oke Seperti ini ya Teman-teman Jadinya Ada Sepuluh ya Digital Marketing Empat Website Tiga Toko online Tiga Kalau semuanya Tinggal show Nah Seperti ini ya Teman-teman Jelas ya Jika ada yang ingin tanyakan Bisa via grup Atau kelas kita Insya Allah selanjutnya Kita akan masuk ke bagian UIR Sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tiga 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 Tiga